Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreativi Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit, amin ya Allah Dan jangan lupa guys, untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Hari ini hari pertama di bulan Ramadan Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Bagi kalian yang menjalankannya Dan semoga kita diberi kelancaran ya Untuk menjalani satu bulan penuh puasa Ramadan kita Dengan berjaya, dengan penuh hikmah, dengan penuh ibadah gitu guys Supaya lebih pol, pahalanya gitu Oke, hari ini saya ingin melihat sebuah video dari channel Top 5 Malaysia Judulnya 5 kemalangan supercar termahal di Malaysia Yang ramai tak sanggup lihat Kalau dari judulnya sini kan, yang ramai tak sanggup lihat guys Tapi saya lihat di sini sudah hampir 1,6 juta lebih dilihat Jadi berarti menandakan bahwa sebenarnya ramai yang sanggup melihat kemalangan ini guys Tapi nanti kita lihat seperti apa sebenarnya videonya Oke, tanpa banyak bahasa-bahasa kita langsung lihat seperti apa videonya Oke, kita mulai 1,2,3 Play Kenderaan supercar seperti Lamborghini dan Ferrari sangat diminati ramai Namun sekiranya tidak mahir dalam mengawal kelajuannya Maka kemalangan dapat berlaku dengan mudah Di sini terdapat 5 kemalangan supercar di Malaysia Gila guys, 300 km per jam Saya di lebuh raya di tol aja guys, 120 km per jam Itu sudah serasa melayang gitu guys Serasa nggak menempel di darat itu Ini 300 km per jam, gila benar Terbang Angkasa mungkin guys Cari mati mungkin ya Nombor 5 Lamborghini Aventador Menurut beberapa laporan Lamborghini tersebut dipandu oleh seorang anak kepada Tansri yang berusia 16 tahun Dan tidak mempunyai lesin memandu Pemandu Lamborghini tersebut dipercayai hilang kawalan dan melanggar bahagian belakang kenderaan Peredua Myvi dan persona disimpang lampu isi Bentar guys Bentar Ini benar-benar ya Myvi ini guys, aduh Kemarin kita lihat videonya Kemarin kita lihat video Yang Myvi ditabrak dari belakang itu guys Dan kita tahu Yang terpental Yang Mantul Yang meloncat itu mobil yang Yang labraknya gitu guys Ini Myvi ini benar-benar ya Ternyata D Habis yang keroknya ini Ternyata ini olah Myvi guys Aduh Myvi Myvi Kecepatannya memang gila super far Seorang pemandu kereta mewah Ferrari Speciale terselamat apabila keretanya merempuh besi penghadang jalan berhampiran Jalan Tabuan Kod di Kucing Sarawak pada Jun 2015 Menurut sumber, dia dikatakan cuba mengelak daripada melanggar sebuah kereta lain menyebabkan kenderaan yang bernilai jutaan ringgit itu hilang kawalan lalu terbabas Dan mengalami kerosakan teruk pada bahagian hadapan Difahamkan bahawa pemandu tersebut merupakan anak kepada seorang ahli perniagaan Anak lagi guys, anaknya lagi Beliau bernasib baik kerana tidak mengalami sebarang kecederaan akibat kemahalan tersebut Ferrari 458 Speciale ini berharga lebih 1.1 juta ringgit dan menggunakan enjin 4.5 liter V8 dengan 600 hp Kederaan ini mampu memecut dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam masa 3 saat sahaja Nomor 3, Lamborghini Bentar guys, tadi kita lihat di sini guys Kalau tidak salah mobil supercar itu mesinnya di belakang kan ya Kalau tidak salah guys ya Ini kalau ini terjadi dengan kondisi mobil atau mesin di depan Ini mungkin akan terbakar guys ya Tapi sepertinya kalau sudah seperti ini Ini masih bisa diperbaiki ini Ini kayaknya bisa, depannya itu masih bisa lah Karena yang utama kan kalau dari mobil, dari kereta itu mesinnya gitu Jadi kalau bodi mungkin masih bisa dibentuk Rangkanya mungkin Gak tahu juga ini udah kayak gini ya Masih bisa apa enggak ya Udah parah juga sih depannya ini Tapi mungkin kalau saya jadi pemiliknya guys Kalau saya jadi pemilik mobil ini Mungkin saya depannya akan diganti aja Depannya modifikasi Mesin belakang kan masih bagus nih Depannya aja yang harus diganti, harus modifikasi Mungkin saya akan modifikasi depannya Seperti Maifi mungkin Supaya kehebatannya itu nular gitu So kehebatannya itu Anda gitu Ini hurakan versus Viva Sebuah kenderaan Lamborghini Hurakan dan Perdua Viva Meralami kemalangan di Seksyen 17 Pertaling Jaya pada April tahun ini Lamborghini tersebut dipandu oleh rakan kepada Mr. Thomas Yang mahu keluar membeli barang keperluan sewaktu musim PKP Ketika memandu, rakannya tidak sempat mengelak kenderaan di hadapan Yang secara tiba-tiba menukar lorong Akibat kemalangan itu Lamborghini miliknya remuk di bahagian hadapan dan sisi Manakala Viva yang dipandu seorang wanita itu Remuk teruk dan total loss Kebiasaannya setiap kemalangan kenderaan Pasti akan berlaku ketegangan antara pihak terbabit Namun ini tidak berlaku pada Mr. Thomas Hank yang berumur 40 tahun Kerana bila berjaya menyelesaikan masalah itu secara berhemah Mr. Thomas yang mempunyai kedai aksesori Reps 63 di Sunway Bermurah hati dengan menghadiahkan sebuah peradua maiki kepada wanita itu Yang merupakan ibu tunggal kepada 3 orang anak Thomas juga memberitahu bahawa tuntutan wang insurans kereta wanita itu tetap diteruskan Dan wang berkenaan boleh disimpan untuk ibu tunggal tersebut sebagai penggunaan hatinya Jadi ada hikmah ya Ada hikmah dibalik kecelakaan yang dialami oleh si ibu tadi Ternyata mobil lamaknya bisa diganti dengan mobil baru yang lebih canggih Yang lebih kuat Yang ditakuti begitu Seorang wanita dan majikannya cedera apabila kereta mewah Lamborghini yang dinaiki mereka Terbabas di lebuh raya Pantai Timur pada Januari 2016 Lamborghini Murcielago yang dianggarkan bernilai lebih 1 juta ringgit tersebut dipandu Oleh jururunding Nor Farah Lia Daud dan bersama majikannya Dato' Lawrence Ng Tak Hung yang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Kuantan Kenderaan tersebut hilang kawalan akibat mengelak haiwan yang melintas Lalu terbabas ke bahagian kanan jalan Kemudian kenderaan tersebut berpusing dan melanggar besi penghadang jalan Kemalangan tersebut berlaku kira-kira pada pukul 2.45 petang dalam keadaan hujan renyi Gak ada ma Korban jiwa Enggak mengerti saya yang gini-gini Maksudnya tak Yang masih cepat Tiga Lamborghini terbakar Terdapat tiga kenderaan Lamborghini hangus terbakar akibat kemalangan di Lebuh Raya Plus Seremban pada tahun 2017 Dipercayai kemalangan itu mengakibatkan kereta milik warga Singapura yang berkonvoi untuk menuju ke Kuala Lumpur Salah sebuah kenderaan itu terbabas dan melanggar pembahagi jalan menyebabkan kenderaan lain merempuhnya Selepas itu ketiga-tiga Lamborghini hangus terbakar dan menyebabkan kerugian berjuta ringgit Menurut sebuah kesemua pemandu dan penumpang sempat menyelamatkan diri dan tiada kecederaan Alhamdulillah enggak ada kemalangan korban jiwa Itu sahaja video pada hari ini Kesimpulannya mandulah kenderaan secara berhemah dan berhati-hati Dan berikan komen kemalangan manakah paling dasyat dan komen supercar yang anda minati Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway RM50 Oke guys itu tadi 5 kemalangan supercar termahal di Malaysia yang ramai tak sanggup lihat Tapi sebenarnya kalau kita lihat videonya tadi sebenarnya saya sih pasti sanggup melihatnya ya Karena enggak ada korban jiwa Karena saya kira tadinya itu akan ada korban jiwa atau mangsa yang berceceran di jalan gitu Yang terpotong-potong seperti apa Tadi saya anggapnya seperti itu gitu ramai yang saya sanggup melihatnya Tapi sepertinya saya sih masih sanggup untuk melihat video ini gitu Kalau kita lihat dari video ini Kebanyakan mobil supercar ini dikendarai oleh bukan pemiliknya ya Kebanyakan ya seperti tadi misalkan Yang pertama dikendari oleh anak-anaknya gitu Beberapa tuh yang dikendari oleh anak-anaknya dan juga rekannya gitu Saya enggak kebayang sih guys Kalau bagaimana kalau misalkan mereka suruh mengganti gitu Mengganti mobil supercar ini Aduh Tapi saya yakin sih mobil ini diasuransikan ya Mobil mewah ini pasti diasuransikan sih Di Malaysia itu apakah banyak guys sering ya Kalian melihat mobil supercar Kalau di Indonesia mungkin di Jakarta Agak jarang sebenarnya Jarang-jarang lah melihat supercar itu ada gitu di jalanan gitu Jadi ketika mungkin ada itu ya Bisa menjadi pusat perhatian sih Karena mungkin lalu lalangnya di lebuh raya Di jalan tol ya Enggak di jalan raya seperti jalan-jalan biasa gitu Kecuali mungkin memang ada seperti Konvoi ya Konvoi seperti para komunitas Para komunitas orang-orang kaya gitu Separa Sultan gitu Mobil-mobil tersebut itu boleh saja ya Bergelar supercar gitu Tapi ketika dia ada di jalanan Dan bergabung dengan mobil yang lain Tetap tidak bisa Mengurangi atau mengalahkan Kedigdayaan Maifi gitu di jalanan Yang memang sudah menelan beberapa korban gitu kan Seperti yang saya pernah bilang gitu guys Maifi ini seperti ada Sebuah cakra Seperti ada cakranya gitu guys Seperti memiliki sebuah kekuatan gitu guys Mereka bisa terbang Mereka bisa Apa ya Orang yang menabraknya itu bisa Malah justru yang menabraknya yang lebih parah gitu Entahlah ada apa dengan Maifi ini gitu guys Kalau menyangkut pertanyaan tadi ya Kemalangan yang paling parah itu menurut saya memang yang terakhir ya Yang ketiga Karena itu melebatkan tiga mobil sekaligus Dan kerusakannya sangat parah karena Hampir kebakar semua gitu guys Kebakar semua dan Mungkin diperbaikinya itu sangat-sangat Menelan biaya yang sangat besar gitu Karena full body Mesin juga terbakar Segala macemnya udah Udah harus diganti mungkin gitu Kalau kecuali mungkin Yang tadi beberapa itu kan Hanya body saja Apart bodynya saja Terus Di depan area depan Yang paling separuh Gitu aja sih Gak terlalu parah Yang terakhir itu yang parah banget itu Pengajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah Sebenarnya mobil Kegunaan mobil itu adalah Untuk membuat kita sampai ke suatu tempat Secara cepat Dan tentu yang paling utama adalah Keselamatan gitu guys Menurut saya mahal itu bukan Sebuah patokan untuk kita bisa Menuju ke suatu tempat dengan selamat Dan dengan cepat gitu Jadi intinya adalah Mahal bukan jaminan Dan hikmah yang lain adalah Setiap kecelakaan mungkin ada pesan Dan ada pesan yang tersirat Jadi seperti yang tadi mungkin Di balik kecelakaan itu Ketawa kemalangan itu Ternyata Allah menitipkan sebuah mobil baru Jadi saat dia mengganti mobil baru Dengan memberikan sedikit surprise Atau prank mungkin Prank Jadi Ya istilahnya seperti itulah Jadi Jadi akhirnya Surprisenya adalah Dia mendapatkan mobil yang baru Gitu Myvi tadi Sekian dulu mungkin guys Untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh